Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentara yang bertugas untuk menjaga negara tercinta ini ya guys. Pake seragam khas TNI dan dengan badannya yang kekar bikin makin sangar ya kan? Tapi bukan cuma waktu pake seragam aja sangarnya. Beberapa TNI ini justru lebih mengerikan saat naik ke atas ring untuk bertarung. Yup, bener banget. Selain sebagai tentara, beberapa orang ini juga masuk ke dalam ring untuk melibat semua lawan-lawannya. Penasaran siapa aja mereka? Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Eits, tapi tunggu dulu. Buat kamu yang belum subscribe, di tekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia TNI yang melakukan pertarungan di dalam ring versi Junaway. Langsung aja. Yuk, cek you in. Nah, sosok tentara yang pertama ini lahir pada 15 Juli 1994 dan bernama Ongen Sakno Siwi atau yang berjulukan The House. Ongen sendiri sehari-hari berdinas di Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Kudara di Spam Sanau. Tentara yang berpangkat peratu ini emang udah suka bertinju sejak lama sebelum akhirnya bergabung dengan TNI. Bahkan ninjunya makin berkembang pesat saat bergabung menjadi tentara. Dia bahkan berhasil memenangkan 10 pertarungannya dengan 9 KO. Wow, keren banget deh. Dan salah satu dual kerennya adalah saat Ongen menghancurkan lawannya yang berasal dari Thailand untuk memperebutkan gelar WBC Asia Boxing Council Continental. Duel Ongen The House Sakno Siwi versus Rata Kontasawon ini dikelar pada 4 Maret 2022. Setelah tukar-menukar serangan di ronde demi ronde, akhirnya pertarungan berakhir di ronde keempat. Dan lagi-lagi kemenangan KU berhasil diraih oleh Ongen Sakno Siwi. Sama seperti Ongen Sakno Siwi, tentara yang satu ini juga gak mau kalah menunjukkan keahliannya di atas ring. Dia adalah Ilham Leo Isa, seorang tentara angkatan udara yang juga punya rekor mentereng di dalam ring. Selama bertinju, Ilham berhasil mengoleksi 10 kemenangan dengan 8 menang KO dan baru mengalami 1 kekalahan. Dan di tahun 2022 ini, Ilham kembali ke atas ring untuk bertarung melawan petinju jagoan dari Thailand yang bernama Nutanit Sung Siif. Pertarungan Ilham Leo Isa versus Nutanit Sung Siif digelar pada 8 Juli 2022. Duel ini berjalan cukup singkat, yaitu cuma satu ronde aja. Dalam waktu satu ronde itu, TNI AU Ilham Leo Isa berhasil menghabisi petinju Thailand dan memenangkan dual dengan TKO. Keren banget ya guys! Dua tentara sebelumnya berasal dari Angkatan Udara, yang satu ini berasal dari TNI Angkatan Laut. Tentara yang juga jadi petarung ini bernama Samuel Simanjuntak. Berpangkat sertu, Samuel Simanjuntak bertugas di Batalion Infantri 8 Harimau Putih atau Yonis 8 Marinir di Pangkalan Brandan, Langkat Sumatera Utara. Tentara yang satu ini juga ingin unjuk kebolehan dalam pertarungan dan melakukan debut dalam laga MMA. Dalam dual debutnya, petarung yang punya julukan Klug Jauhid ini akan bertarung melawan Panji Syahbana. Pertarungan Samuel Simanjuntak versus Panji Syahbana dikelar pada 17 September 2022. Pertarungan Samuel Simanjuntak Ini dia Bu Max, fight terakhir kita di kelas. Ini Bradjil Lambing melakukan teknik-teknik striking. Ya, nampak kedua fighter ini akan melakukan teknik striking Bu Max. Pertarungan ini cuma berjalan selama satu ronde aja. Samuel Simanjuntak berhasil menghentikan Panji Syahbana dengan kunciannya yang kuat dan mematikan. Dan wow, menaruh kembali dari Panji Syahbana Bu Max. Lakukan oleh Samuel. Lakukan oleh Samuel. Terbalik sekarang. Terbalik dan dikemaskannya. Samuel sekarang yang luar biasa. Lakukan reversal. Dan wow, satu cekikan bahaya ya. Simpul masuk, simpul masuk Bu Max. Dan wow, ternyata tap out. Panji Syahbana tap out di ronde pertama Bu Max. Ini yang saya bilang, 2 terakhir. Samuel Simanjuntak. Masih dari TNI Angkatan Laut, tentara yang bernama Oskar Yakut ini juga punya kualitas jempolan saat duel di kandang MMA. Pria kelahiran kediri Jawa Timur ini berhasil melakukan laga debut yang ciamik melawan Andrea Satiawan. Duel Oskar Yakut versus Andrea Satiawan dikelar pada 19 Januari 2019. Oke, itu dia beberapa tentara negara Indonesia. Yang ternyata juga jago bertarung di dalam ring ataupun oktagon versi Junaway. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys. Bye-bye.